Dua bandar narkoba ditangkap di rumahnya di desa Kibang, kecamatan Megala, Tulang Bawang, Minggu Siang. Sofian Effendi pasrah dan menyerahkan satu bungkus sabu-sabu yang digenggamnya kepada polisi yang menangkapnya. Seorang tersangka lagi bernama Dio Diancah. Ia turut ditangkap saat akan membeli sabu-sabu dari Sofian Effendi. Dari penggeledahan di rumah Sofian Effendi, polisi mencita bong dan uang sisa penjualan narkoba sebesar 100 ribu rupiah. Kalau bibir sudah habis berarti kan uang hasil penjualan kamu mana? Mana? Beski tak memiliki narkoba lagi, rupanya Sofian berbohong. Sebelum ditangkap, ia melemparkan tas berisi puluhan plastik klip yang biasa untuk membungkus sabu-sabu. Selaw, 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 ya. Ini punya apa, ya punya apa, ya punya apa ini? Santai, jangan utup, jangan utup, jangan utup, jangan utup, jangan utup. Nah ini, tahan, 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 tahan. Iya, santai, 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 santai. SD setelah kami amankan, kami berhasil menangkap berang putih berubah satu bungkus kantong kecil yang beristirikan harga tiga jenis sabu seberat 0,26 gram. Dan berbagai plastik klip yang akan dipakai untuk membungkus sabu tersebut. Sofian telah empat bulan jadi bandar narkoba. Sabu-sabu yang dijualnya itu dipasok seorang bandar besar di Mesuji. Dari mana barang itu? Dari Mesuji. Sekali belanja berapa banyak? Sekitar setengah, tiga penebatan sampai setengah. Kalau dirupiahkan berapa juta? Sekitar tiga juta setengah, ya. Di sini jualnya ke siapa sasarannya? Ya, siapa yang maunya, Pak. Nggak ngargetin. Satu bulan. Penangkapan kedua tersangka diwarnai isak tangis anak dan istrinya. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasoknya. Atas perbuatannya, kedua tersangka yang ditangkap terancam hukuman 20 tahun penjara. Mustakim melaporkan dari Tulang Bawang. Gawanan pencuri menggasak dua motor sekaligus di salah satu indekos di Kelurahan Kampung Baru, Kecampatan Kedaton, Bandar Lampung, pada Jumat Dinihari. Dua pelaku bertugas mencuri motor dan dua lagi menunggu di ujung gang masuk indekos. Dalam rekaman CCTV terlihat pencurian tepergok korban yang langsung mengejar para pelaku. Satu pelaku akhirnya jatuh. Ia meninggalkan motor dan tasnya dan kemudian kabur membonceng rekannya. Saat digeledah warga, tas pelaku yang tertinggal itu rupanya berisi seragam polisi, kartu tanda anggota Polri atau KTA, berikut KTP dan SIM. Dengan temuan ini, salah satu pelaku pencuri motor diduga adalah seorang polisi berinisial RA yang bertugas di Polsek Cabung, Lampung Timur. Kita pegang. Sudah tidak memakai? Oke, cuma tidak juga malam itu. Malam itu tidak, biasanya memakai. Jadi yang hajar ini, diambillah motor dan tasnya dibawa ke kosan korban ini. Setelah di kosan korban, dilihatnya orang dibuka tas itu, ditemukan ada pisau, katanya pisau, sama dompen. Nah, di dompen itu ada identitas. Identitas apa itu KT? Identitas berupa SIM, sama KTA, sama KTP. Dua motor korban dibawa kabur pencuri. Motor pelaku yang tertinggal dan tas berisi atribut Polri, kini disita polisi sektor kedatuan Bandar Lampung yang menangani kasus ini. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang anggota komplotan pencuri yang menggasak dua motor sekaligus di salah satu indekos di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, cuma malam ditangkap. Tersangka seorang polisi bernama Bripka Riki Agus Muzakir, 34 tahun, yang bertugas di Polsek Jabung, Lampung Timur. Bripka Riki Agus ditangkap polisi tidak sampai 24 jam, usai yang mencuri motor bersama tiga orang temannya yang masih buron. Identitas tersangka terungkap setelah tasnya berisi seragam polisi. KTA Polri dan dokumen kependudukan miliknya tertinggal di TKP akibat jatuh dari motor karena dikejar warga dan korban pencurian. Saat ini anggota sudah kita lakukan pemeriksaan dan sudah kita tingkatkan dalam proses penyidikan. Kemudian kasusnya juga kita kembangkan ke pelaku-pelaku yang lain. Saat ini anggota kita sudah melakukan pengejaran terhadap pelaku-pelaku yang lain. Dari pemeriksaan awal sendiri, itu keterlibatannya apa itu Pak? Nah ini masih kita dalamin dulu. Dan saya belum bisa memastikan keterlibatan dia sebagai apa-sebagai apa sebelum ini lengkap. Masih-masih pelaku-pelaku ini lengkap. Ada yang koordinasi dengan polisi Lampung Timur itu? Pasti. Ya pasti itu sudah lakukan. Penyidikan kasus pencurian motor yang melibatkan seorang polisi sektor Jabung Lampung Timur ini masih akan dikembangkan untuk mengejar tiga tersangka lain serta motor korban yang dicuri para tersangka. Atas perbuatannya, Bripka Riki Agus terancam dipecat dari Polri dan dipenjara selama tujuh tahun. Rabilasto melaporkan dari Bandar Lampung. Komplotan pencuri tiang dan kabel telepon diringkus polisi Polres Pesawaran Sabtu siang. Seorang tersangka bernama Yusuf Arifin, warga Lampung Tengah, Denny Aprianto dan Mas Dedy, warga Pesawaran. Dari Yusuf Arifin, Denny Aprianto dan Mas Dedy, polisi menyita satu pikap yang memuat 15 tiang kabel telepon dan peralatan untuk mencuri. Pemeriksaan polisi mengungkap pencurian diduga melibatkan orang dalam perusahaan pemilik tiang telepon. Ketiga tersangka mengatakan kabel curian itu diserahkan ke seorang pegawai perusahaan telekomunikasi yang kini masih buron dan tiangnya yang terbuat dari besi dijual oleh para tersangka ketukang rongsok. Selain pada malam hari, ketiga tersangka juga mencuri tiang dan kabel telepon pada siang hari. Pencurian tidak dicurigai warga karena para tersangka menyamar sebagai tim teknisi perusahaan telekomunikasi. Mengerlukan keberanian dan tipu muslihat untuk bisa mengangkut atau mencopot tiang-tiang sebesar itu, sepanjang itu, dikeluarkan dari tempatnya ini perlu keahlian khusus. Sehingga saya bisa pastikan ini merupakan jaringan atau sindikat pencurian tiang-tiang kabel, disuruh mandornya suruh nganterin aja, nganterin kabel 2.200. Diberik sewa? Iya. Tiang juga? Tiang gak, Pak. Tiang gak? 5 kabel aja, berapa meter kabelnya? 2.200 meter, Pak. 200 meter lumayan jauh juga itu, berapa kilo itu? Beratnya masih, Pak. Kurang kecil juga, Pak. Kalau beratnya, Pak. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu dalang pencurian yang diduga adalah seorang pegawai perusahaan telekomunikasi. Atas perbuatannya, ketiga tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari pesawaran. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.